Apa kebacangan ya, jadi kalau mbak saya nenek-nenek dan di telefon lagi ya Nah jadi yang lain aja di telefon Kebetulan tadi kita sudah sesi pertama saya mengikuti hanya sebagian Bahwa ternyata yang di sesi pertama mengatakan bahwa bagaimana cara kita mengajar anak supaya bisa membaca Mau membaca atau bahkan bangsa Indonesia membaca dong agar kita pandai Ternyata teorinya tadi banyak sekali, bahkan teori dalam pengalaman diajarkan, dalam kehidupan sehari-hari diajarkan Tugas saya perlu diberikan melalui kesehatan hidup dan anak Kita coba Pak, kita lihat saya mau mencoba karena saya dokter yang paling gampang Kebetulan saya dokter mata, jadi Pak Arionan tidak bisa mengganggu bukan ilmu saya Dan beliau bukan dokter mata, jadi saya makin mata saja Mata yang sehat, kalau dilihat bentuk mata ini sungguh memiliki kekuatan dari yang mahal kuasa Dan sangat penting sekali, slide Nah memang betul, saya membuat pertanyaan, mengapa perempuan, mengapa anak, mengapa mata Kita akan lihat di sini, slide, saya yang berkenan, Pak Arionan sudah tidak ada Tidak kali, tadi beliau mengatakan, dia lebih menghentikan sekolah Jadi saya bukan mengecilkan, tapi bapak-bapak, tetapi memang betul Perempuan ini mempitalian siklus kehidupan Perempuan itu melamar kami wanita, Pak Tapi kodrak kami perempuan dan kami wanita Setelah dengan berajaknya unggul, kami harus menjadi perempuan yang bijak Yaitu seorang ibu Kalau kita mau mengatakan atau kita mengambil keputusan menjadi seorang ibu Kita harus bijak Itu tanggung jawab Kenapa? Dan ibu ini akan melahirkan generasi muda Halakan kami perempuannya juga yang berkualitas yang dilahirkan Jadi tidak ada beda antara laki dan perempuan Ini tantangan, slide Nah, perempuan itu Sebaiknya, kalau dari kacamata kami Perempuan itu harus berbasis pengetahuan Harus Karena dia akan menjadi tadi Dia akan meneruskan generasi selanjutnya Itu, walaupun dia menjadi kodraknya sebagai wanita Kita tidak akan terlepas, Pak, wanitanya Saya tentu tetap saja ingin melahirkan ke wanita-wanitaan Dan tentu kita harus bijakkan satu lagi Berkualitas Karena Pak Hariano akan mendukung saya untuk menekankan hal tersebut Kita lihat Pendidikan perempuan di Indonesia Ternyata seperti sama juga dengan laki-laki Kita tidak perlu mencapai pendidikan TV yang cukup banyak Piramid Bentuknya Tapi kalau kita balik Ternyata masalahnya seabrak-abrak yang ada di Indonesia Kita harus akui Mau tidak mau Kita lihat akasan kerja perempuan yang sekarang banyak Tetapi lakunya gimana Tadi Ibu Sumawiyah itu sedih selada Sedih melulu PKI dan sebagainya Betul Tapi sekarang tahu gak kita laki? Saya rasa kita tidak bisa Kita hanya menangis saja Slide Oke Kita lihat perempuan ini Saya lihat Ibu Kembar juga akan akui bahwa Kita punya banyak ruang sebenarnya seperempuan ini Dibandingi laki-laki Sebenarnya perempuan ini lebih beruntung Mereka diajarkan suatu kekerampilan Laki-laki jarang diajarkan kekerampilan Laki-laki itu selalu dikatakan hanya mau mencari uang Sedangkan perempuan adalah manajer Ya banyak sekali yang dia punya Padahal tangan perempuan ini lah yang bisa kita manfaatkan Dan kita lihat dari mana? Dari mulai Tadi dikatakan Anak dalam kandungan sudah harus diajar oleh ibunya Karena ibunya harus mulai dari kehamilan yang dia lakukan Kehamilan yang oleh Ibu ini Dia sudah harus mengajarkan anaknya tersebut Slide Jadi saya sekali lagi Memang perempuan Indonesia sebaiknya Kerawasan pengetahuan setuju saya Tidak usah formal Tetapi informal pun harus seharusnya kita belajar Dan saya lebih setuju Tidak hanya dengan buku Tetapi pun dengan informasi mungkin lebih luas Mau pendapat dari televisi Mau pendapat dari mana Yang penting kita harus mempunyai pengetahuan Karena harapan ini dikundak kaum perempuan Saya rasa Ketahanan suatu negara Tidak hanya oleh petara Tetapi juga oleh kaum perempuan Karena dia yang melahirkan Dia mau melahirkan yang berkualitas Atau yang tidak berkualitas Slide Jadi memang Bukan jumlah Tetapi kualitas Pak Aryano juga saya tahu Pasti mendukung Keluarga berencana Kita mau yang berkualitas Buat apa anak saya sepuluh Kalau semuanya kurang isi semua Tidak perlu demikian Slide Nah ini saya 5 Pak Aryano saya minta Kalau perempuan itu Harus bisa mendidik dan menjaga kesehatan anaknya Itu adalah tanggung jawab Mau menjaga dirinya sendiri Nanti kalau kita sakitkan Nanti kita selami kawin lagi Tidak mau Nah Kemudian Mau tahu keluarga berencana Siapa yang menentukan keluarga berencana Pak Aryano perempuan yang harus menentukan Istri yang harus menentukan Ibu Saya yang menentukan Saya mau 2 atau 1 Jangan suami Jangan dengerin suami Ya enak aja Nah Karena kita harus juga pandai mengatur Keluarga Tidak mungkin Kalau saya tahu suami saya itu Ya maaf Tukang becak Mana 10 Tidak bisa Satu Boleh Nanti akan jadi orang Nah Jadi kita yang mengatur Dan kita tahu hidup di lingkungan yang sehatan Oke Nah ini sebagai contoh ibu Sekarang kita duduk disini Kita adalah manusia yang Pasti diberikan Kedipatan oleh Allah Ternyata kalau kita lihat kematian kekuatan Minta maaf ini Saya dapat dipelak dari suami Boleh ya Luar dari suami boleh aja Yuk slide Nah kita lihat Klik-klik terus Klik-klik terus Ini adalah Kembali Ini adalah Perjalanan si ibu anak Seorang istri petani Yang miskin dan Untuk Dia tidak mengerti Bagaimana family planning Terutama dia tidak mengerti Bagaimana dia memenangkan statusnya Dan Ketua dia tidak tahu yang berani Dia tidak tahu Bus kismas Dia terus saja ambil Dan akhirnya Dia nanti Slide Meninggal Dan Dan Ibu anak ini Di operasi Di rumah sakit kabupaten Di sesak Dengan Plasetanya Atau wuli-wulinya Sudah terletak di bawah Dan dokternya Tidak ada disana Termasuk Mungkin saya juga Dokter yang sudah Mulai malas Untuk berada di tempat Kemudian Perjalanan ini Tidak akan Mungkin Memperlukan Anak Kenananya Anak itu Cacingan Dan kurang gizi Yang dimana dia tidak cacingan Rumahnya Beralas Tanah Lalu Kita disini pakai kerami Yuk Jadi Pemustaka Nasional Kaya sekali Oke Dokter konsultan Bilang Harusnya dia dapat transfusi Tapi tidak ada darah Dan ditolong oleh residen Karena dokter konsultannya Lagi cari duit di tempat lain Nah Jadi bagaimana ini Suaminya bilang Sebelumnya Sudah berdarah-berdarah Oke Jadi Sekarang Pak Paulus Sudah tidak ada Seorang itu di Meru Akan mengatakan Ibu yang berumur 39 tahun Kamilnya 9 kali Anaknya hidup 5 Yang kecil masih 1 tahun Sebenarnya Sudah tidak pengen Kami lagi Tapi dia tidak Menyayang Dalam hal ini Sebenarnya dengan dia tidak pandai Membaca Tidak mengerti Ini Akhirnya Yang dia jalani Oke Slide Nah Kita lihat Siapa yang mengangkat Status perempuan ini Yang seharusnya Dia mendapatkan Pelayanan KB Seharusnya Dia bisa Mengetahui Bagaimana dia Dan memeriksakan Kamilanya Dan dia tahu Kemanda dia harus pergi Slide Saya kira Kebodohan Kemiskinan Dan diskriminasi ini Inilah tugas kita semua Yang kita harus Angkat Slide Nah Kita Slide Kita tahu Bahwa KB Mungkin saya yang sangat menunjang Harus kita Karena itu Perempuan yang harus menentukan Sekarang kita ubah Bukan lagi-lagi Dan kapan kita mau melahirkan Hanya sekitar umur ini Kita tidak usah lagi Hamil di luar umur 35 tahun Bukan kekuahan Slide Dan jangan terlalu mudah Nanti ditangkap Kayak Seth Puji Jangan menguruh anak lain mudah-mudah Saya rasa Mesti ditangkap juga orang tuanya Atau Kan mengharap Ini jangan terkutok saya kira Toppennya kita mau melahirkan disini Ini yang paling kita bisa melahirkan Ini yang paling tepat Karena kita sudah mulai pandai Pertuan ibu Kalau umur mudah saya bodoh Jadi bodoh-bodohnya Tidak mau saya Yuk Slide Jadi Saya kira Ini nyonya anak sangat praktis Nasibnya Slide Peran ibu menentukan semua ini Peran kali saya kira saya lebih berperan Di peran ibu Karena mungkin Ini Nah sekarang pengalaman Bapak nyari duit Ibu ngajarin semuanya Itu yang Barang kali yang saya alami Betul Jadi tadi beberapa kali pembicara Beratakan pengalamannya Saya kira memang kalau saya bodoh Anak saya juga akan ikut bodoh Ya Terus saya akan dibodoh-bodohi oleh suami saya Nah tahu Yuk Kalau bisa kita membodohi dia Oke Slide Saya kira ini Slide Nah ini tadi Memang KDI Kesehatan Pendidikan Ekonomi Memang nasib kita Bapak tadi malah dibilang Seratus belakang ya Sekarang Seratus belakang ya Seratus belakang ya Seratus belakang ya Perkurungan ibu Yuk Slide Kita lihat sekarang Terlalu ilmu yang tidak bisa diambil oleh Pak Arya Masyono Mata kita berpedit-pedit Yuk slide Kita lihat Kapan sih Anak itu melihat Anak itu melihat Mata ini sebenarnya adalah ibarat kamera Semua pasti punya kamera Secara Pak Saya tahu Bapak hampirnya harus di dalam kamera Mata sama Kalau kita mengangkat Apa namanya Kita tidak pakai film di kamera Jadi gak sih Gak akan jadi Jadi film itu salah mata Dan kita meningkat Karena mata kita Bagus Coba kalau mata kita Yuk slide Saya tuliskan dulu Bapak Mana yang mau dipilih Kita lihat Ternyata Pengelihatan itu 83% Untuk mengolah informasi Bapak Mungkin Bapak lihat saya Bicarain itu buru-buru Bapak langsungnya Mudilah pasti Dia dalam keadaan Panik Dia pengen pulang Buru-buru Sebelum semakinnya pulang Daripada minta lain Pak Ya Maka bilang tugas Kita harus saya kankan Nah Aku ngerti ini 83% Siapa mau pilih Bunda atau Buddha Serah deh Orang Buddha Orang Buddha Nah Eh Kau dilihat Butanya 83% Kegunaan mata itu Nah Mungkin saya juga Merasa Bahasa tubuh Pak Haritmu sudah Mau mengertakkan Tertawakan saya Oh Oke Oke Baik Terus Slide Ini matapan Terus Jadi cahaya Dan tadi Yang dikatakan Cahaya tadi Akan masuk ke otak Dan otak putih Yang mengatakan Kita melihat apa Slide Jadi lihatlah yang baik-baik Kita sebagai kapitalisator Saya kira kita belajar Dari sejak lahir Slide Terus Terus 2 menit lagi Dan bapak Anak lahir 8.000 Anak bapak lahir itu Belum lihat apa-apa Hanya lihat gelap dan gelap Jadi jangan heran Kalau anak senyum-senyum itu Sebenarnya bukan lihat bapaknya Tapi lihat kalaiknya Bukan lihat bapaknya Kalau dia nangis Dia rasa baliknya Oke Baru 6 bulan Pak 6 bulan ini Penting sekali Karena ini matanya Harus terbuka bagus Sampai 6 tahun Baru dia sempurna Kan peningguh lingkai gini Pak Kasian anak gini Nanti Slide Dan ini tadi Dia berkembang cepat sekali Sampai umur 5 tahun Kalau di sini ada gangguan Pada umur setahun Berlihatannya Masih ada sampai Sekian Jadi agak suka Menkembalikan Slide Dan kita lihat Ini perkembangan anak Kita sampai 6 bulan Ini sangat penting sekali Slide Dan perhatikan fungsi mata bayi Kebiasaannya Membaca jarak jauh Menonton televisi Ini kami selalu menghadapinya Yo slide Ibu bapaknya tidak tahu Bahwa anaknya sebenarnya Sudah kurang kelihatan Dan ternyata dia Masalah dalam matanya Sedangkan kita ambisi Menuruh dia baca terus Yo slide Terus saja Baru kali Kalau anak sudah menyitirkan mata Pak Biasanya Biasanya Itu adalah Pakai kaca mata Jangan kita paksa Anak ikut Kenapa dia tidak jadi ranking Satu Ternyata memang dia ada Keren yang di baca Slide Jadi Autor tingkap aku Anak-anak suka berjalan Ternyata Ternyata Apa yang paling sering Anak-anak Senang benar dia baca Saya sebaliknya lupa Anak-anak suka Baca Tolong Biasanya Anak minus Dia paling senang baca Dia tidak senang bermain Oke Tapi dia rugi Kasian Jadi saya kira Kawan Ibu Penting sekali Tapi Saya juga Menuntur kepada Kepustakaan Kawan kata juga Terima kasih Terima kasih.